Halo, hari ini kita mau belajar melihat tuas kelas 1 dan kelas 2 Jadi ini dua saya setting pembelajarannya Mulai dari soal yang paling mudah ke soal yang paling susah Dan juga kita akan melihat prinsip-prinsip dari tuas kelas 1 dan tuas kelas 2 Oke, kita mau bicara dulu ciri dan contoh dari tuas kelas 1 Oke, kita lihat dulu ini ada sebuah papan yang akan dijadikan sebagai tuas Ini ada titik tumpu, berat beban, W W itu simbolnya, satuannya Newton Kemudian ini adalah gaya kuasa atau sering disebut sebagai kuasa Atau gaya minimal yang dibutuhkan untuk mengoperasikan sebuah pesawat sederhana Dari tumpu ke kuasa, lengan kuasa ingat baik-baik Nanti jenis tuasnya apapun yang ditanya adalah dari tumpu ke titik ditekannya itu namanya lengan kuasa Dan biasanya memang soal itu tuas kelas 1 atau tuas kelas 2 Karena tuas kelas 3 itu secara hitungan itu nanti akan ketemunya keuntungan mekanisnya kurang dari satu Atau rugi gitu ya Meskipun rugi, tapi itu lebih mudah Contohnya pada alat pancing Nah, kita gak mau bahas tentang itu Kita mau bahas tentang tuas kelas 1 dan juga kelas 2 Lengan beban berarti ini ya Ini lengan beban, segini Kalau ada yang ngomong panjang tuas itu artinya adalah jarak dari titik beban ke titik kuasa Ini contohnya, cungkat-jungkit Kemudian pemotong kuku Kuasa, tumpu, bebannya kuku dan juga tang Berbagai macam bentuk tang dan gunting Nah, kita langsung ke soal aja Oh, rumusnya kelupaan Dimana keuntungan mekanis sama dengan lengan kuasa bagi lengan beban Atau berat beban dibagi gaya kuasa Mau ditulis apa? W x LK sama dengan W x LB Wah, boleh Cuman ini secara prinsip Ini adalah yang bermakna Oke, soal yang pertama ini ya Ini saya keluarin pen dulu Ada sebuah tuas seperti ini Dimana jarak tumpu ke sini Ini berarti lengan kuasa Ini kan kuasa Ini kan kuasa Jarak kan tertumpu sampai kuasa 100 cm Ini berarti lengan kuasa Lengan beban itu tumpu sampai sini kan? Nggak ada Yuk, kita bikin aja nih Dari sini sampai sini Anggap aja lurus ya nak ya Ini kan sama dengan 120 cm ya 120 cm Berarti ini 100 cm Ini berarti lengan bebannya adalah 20 cm Jadi kadang kita harus menganalisa dulu ya Posisinya seperti ini Oke, cara ngerjainnya Berapa gaya kuasa supaya seimbang? Kita aja cari KM KM sama dengan LK bagi LB Sama dengan ini ya 100 dibagi 20 cm Tuh dari situ ya 100 bagi 20 cm Terus selanjutnya Berarti kuasa ya Beban dibagi Keuntungan mekanis 30 juta Dibagi hasil dari ini Yang 5 dari sini nih Ketemunya 6 juta Oke, ini soal yang gampang sebenarnya ya Paling hati-hati satuan Soal yang kedua Nah Kita diketahui Oh ini, ini Tekan sini ya Tekan sini berarti ini kuasa nih Kuasa Gaya kuasa Ini sampai sini itu Kuasa ketumbut Berarti lengan kuasa Nggak ketahuan Ini ke sini Oh lengan beban ini Lengan beban Berat bebannya Udah W ini ya Berat bebannya 36 N Yaudah Kita Mau nyari apa dulu Keuntungan mekanis aja Tapi pakai W sama F Kenapa berubah Karena W sama F Kebetulan sudah diketahui Tuh lupa nulis W sama F Sudah diketahui 45 N Bagi 36 N Masing-masing kita bagi dengan 9 ya Masing-masing kita bagi 9 Makanya Dapatlah angka segitu 5 per 4 Nah KM sebenarnya angka bagi LB Kalau mau suka yang pakai segitiga Boleh nih dibikinin ya Segitiga Segitiganya Bikin 2 lah ya Satunya yang untuk lengan kuasa Satunya yang untuk W sama F Yang W sama F dulu deh KM tuh disini posisinya W F KM juga disini posisinya Cuman kalau disini Berarti lengan kuasa Lengan beban Berarti kau mau nyari Apa ini Lengan kuasa Lengan kuasa Tutupin aja Ini tutup Tinggal KM Sebelan sama itu Oke Berarti kayak gini kan Nulisnya kan Nih Lengan kuasa Sama dengan KM Dikalikan Lengan beban 5 per 4 5 per 4 Kayak 2 per 8 Ini coret aja Dapat 7 ya 7 x 5 35 cm Oke sekarang soal yang mikir ya Mikir 2 tahap ya Titik tumpu digeser 5 cm Oke Biasanya kita harus operasikan kondisi awalnya Ini kami kekondisi awal ya Kondisi awal udah ada apa ini Oh ini panjang Harus dibagi ya Kalau ini 35 Ini berarti 100 cm Kok jadi Jawa lagi 100 cm 100 cm ya 100 cm Ini ada 35 Ini berarti 65 ya 65 cm Oke Kita udah punya lengan kuasa Kita udah punya lengan Beban Kita udah punya gaya kuasa Berarti kita bisa cari KM dulu LK bagi LB Terus gitu 65 bagi 35 Masing-masing Dibagi dengan 5 Jadi ketemunya kayak gitu Biarin aja Terus kita cari dulu Yang berat beban ini Jadi berat beban ini Nanti idenya adalah Dipakai untuk gambar yang kedua Berat beban Tadi udah ada segitiganya kan Jadi berat beban itu KM dikali F Kalau bingung tadi Balik ke beberapa menit yang lalu Itu ada segitiganya KM dikalikan F Jadi 13 per 7 Dikalikan 14 26 N 26 N 26 N Ini nanti taruh sini nih 26 N Oke Kita lanjut ke gambar yang kedua Nih Kondisinya akhirnya sudah kayak gini Nah Masalahnya tadi ada perintah Sorry saya balikin lagi ya Ada perintah Digeser 5 cm Menjadi beban Berarti ini digeser ke sini loh Sejauh 5 cm Berarti kan Ini nambah lebar Yang ini nambah kecil kan Jadi gambarnya kayak gini Tuh ini jadi 60 Ini jadi 40 Semula Lihat ini semula Semula 35 dan 65 Digeser 5 cm Menjauhi beban Berarti ke kanan Jadinya segini Nah dari sini apa Cari KM yang baru Ini lengan kuasa yang baru Ini lengan beban yang baru W nya tetap yang lama Oke segini 60 dibagi 43 per 2 Kemudian Sudah ketemu 3 per 2 Cari F Biasalah F sama W Bagi KM Kalau susah cari segitiganya Ini tinggal dibah Menjadi bentuk perkalian ya 26 bagi 3 per 2 Berarti sama aja dengan Kaliin dulu aja 26 kali 2 per 3 52 bagi 3 Dibulatin aja Sekian Jadi berapa harus ditambah Itu dikurangin Semula gaya 14 Jadi 17,33 Ya ditambah 3,33 Ini jawabannya Gaya ditambah 3,33 Oke kita lanjutkan Sekarang tuas kelas 2 Yuk kita belajar ciri Dan contohnya dulu ya Nah tumpunya disini nih Jadi Yang berada diantara kuasa Sama ditumpunya adalah bebannya Bukan di tengah ya Di antara Karena kita gak tau posisinya dimana Jadi ini adalah titik tumpu Berdeban Gaya kuasa Nah ini Nah ini nih Lengan beban itu dari tumpu ke beban Lengan kuasa Ya dari tumpu ke kuasa Jadi bedanya sama ya Luas Luas Dari tuas kelas 1 Bedanya hanyalah Cara kita menentukan Eh bukan cara kita Sebenarnya sama sih ya Kan tetap aja Namanya titik tumpu Ke kuasa Namanya lengan kuasa Titik tumpu Ke beban Dengan beban Bedanya posisinya aja Tapi pemahamannya Logikanya sama persis Contohnya ada di Nutcracker Kemudian gerobak roda 1 Pembuka Botol ya Kok bisa Ya ini kuasa Kemudian disini tumpu Bebannya Tutup botolnya Gitu loh Dan Pemotong Kertas Langsung ke soalnya Rumusnya sama lah ya Gak usah dibahas Sama persis Soal Soal 1 Titik tumpu Ke kuasa Udah Ini lengan kuasa Tumpu ke beban Langsung lengan beban Beban W Cari dulu apa KM Sudah pasti LK bagi LB Karena ada datanya Ada itu Ketemu 3 Cari F Gaya kuasa Gampang Tinggal W bagi KM kan 60 N Bagi 3 20 Ini dia Kuasa yang harus dikeluarkan Agar Tuasnya imbang Gampang banget Lanjut ke tuas 2 Dari tadi juga tuas 2 Maksudnya soal 2 Oke ya Jadi soal 2 Tumpu ke kuasa Oh belum ada Tumpu ini tumpu ke beban Lengan beban Nah berarti saya harus ngitung nih Ini dari sini Sampai sini Ya kan Saya harus ngitung Ini sampai sini ya 40 tambah 30 70 cm Apa ini Lengan kuasa Udah ada Udah ada Udah ada W Wah gampang LK bagi LB 70 bagi 30 Udah biarin pecahan Nyari F W dibagi KM dong Ini tinggal dijadikan per kali yang 3 per 7 gitu kan Coret 20 60 Gampang banget ya Oke soal terakhir hari ini Gambarnya kayak gini Jika beban digeser 20 cm menjauhi tumpu Berarti nanti Beban ini akan saya pindahkan ke sana 20 cm ya Berarti ini kita anggap sebagai awal ya Awal dulu Ini apa ini Tumpu ke kuasa Oh Eh tumpu ke beban Lengan beban Tuh kadang-kadang gak sinkron Nah ini sampai sini Ini lengan kuasa Ini dari tumpu ke kuasa Ini jadi insenti Biar sama lah Intinya biar sama Kalau kerja dalam meter Ya ada koma-komanya Itu kan kadang untuk beberapa anak Bisa salah Ini kuasa Oke Bisa ini KM sama RK bagi LB Karena udah ada 5 Gampang ya Kemudian kita cari W-nya ini W-nya kan belum ketawa nih W-nya berapa Carilah W KM kalikan F Tuh 120 Nanti W ini kita bawa ke Level selanjutnya ya Dan terus kita harus lihat nih Beban digeser 20 cm menjauhi Berarti ada perubahan di lengan beban ya Bagaimana dengan lengan kuasa? Gak berubah Kan posisinya tetap gitu ya kan? Ya ini yang berbeda dengan Tuas 1 Kalau tuas 1 Tumpu diubah Lengan beban berubah Lengan kuasa berubah Kalau tuas kelas 2 Beban diubah Kuasanya gak berubah Jadi harus lihat gambarnya dulu Jadi kalau bisa Kamu ngerjain soal kayak gini Kamu ke gambar dulu gitu Akhirnya Tentang ngintip tadi Berapa ini 120 N W-nya 120 N Ini tadi 150 cm Lengan kuasa Berubah Karena yang digeser beban Bebannya semula 30 cm Nambah 20 cm Kesana kan Menjauhi beban ya Eh menjadi titik tumbuh ya Bebannya menjadi titik tumbuh Maaf kalau Kadang salah ngomong Nah kesana jadi 50 cm Kita cari KM yang baru Dan gaya yang baru Gitu KMnya berapa 150 Dibagi 50 Sekarang Ketemunya 3 Sebelumnya berapa 5 kan 3 Terus F Semuanya B Baik KM 120 N Bagi 3 40 Berarti ini 40 N Sekarang Tapi pertanyaannya Berapa gaya yang harus ditambah Dikurangi Dari 24 Semula Mana tadi 24 Mana 24 24 Jadi 40 Ya berarti harus ditambah 16 Oke mudah Dan jelas ya Demikian Pembelajaran kita hari ini Sampai ketemu di pelajaran berikutnya Sampai ketemu di pelajaran berikutnya